Intro Ya kembali di opsi spesial pemimpin negeri. Kalau tadi dinamikanya sudah menarik gitu ya apa yang terjadi di Jawa Barat terutama dan juga Jawa Tengah. Tapi kita ingin terbang dulu ke luar Pulau Jawa kita melihat apa yang berlangsung di Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami langsung dari Medan. Sumatera Utara ada calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang tadi dalam hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei unggul. Selamat malam. Pak Edi. Ya oke baik ada sedikit kendala teknis saya ingin kembali lagi kalau begitu ke Pak Chris. Pak Chris bacaannya sama gak dengan Mas Kodari tadi apa yang terjadi di Jawa Barat khususnya? Enggak saya akan agak lebih umumnya tadi yang dinamika power politiknya sudah dijelaskan dengan baik Pak Mas Kodari. Tapi saya sebetulnya kesetrum dengan beberapa peristiwa tadi. Peristiwa yang ada di depan sana tokoh-tokoh. Peristiwa pembacaan puisi. Kesetrum Pak ya? Iya kesetrum dan juga peristiwa yang ekspresi daripada Mas Ridban Kamil dan Ibu Kowifah. Apa itu? Mas Budayawan Maradi tadi itu betul-betul menyetrum saya karena apa? Karena sebetulnya kemenangan itu bukan untuk diselebrasikan. Kemenangan itu justru membuat keprihatinan, bukan keprihatinan, pengorbanan. Dan ini saya lihat juga wajah-wajah daripada Mas Ridban Kamil. Dia juga tidak terlalu mengebu-ngebu dia. Dia ngomongnya datar pelan-pelan dan sangat bermatabat. Begitu pula Ibu Kowifah. Bisa juga sangat tenang, tidak berkobar-kobar, lebih berkobar-kobar dengan Mas-Mas di sana daripada para pemenangnya. Nah jadi sebetulnya mereka menyandari betul bahwa tugas tidak ringan. Tugas beliau-beliau yang menang itu sangat tidak ringan. Karena apa? Karena mereka mengerti betul yang menang memang mereka-mereka yang menang. Tapi yang harus dimenangkan gagasan dan janji mereka. Itu tidak mudah. Karena juga kemudian ibu tokoh-tokoh yang menang ini mesti harus juga sadar memenangkan siapa yang sudah memilih mereka-mereka itu. Oleh karena itu sebetulnya sesuai dengan tujuan pilkada. Yang kita ributkan itu apa sih tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Oleh karena itu sebetulnya pemimpin harus mempunyai tiga kompetensi tadi. Satu tentu kompetensi mengelola pemerintahan. Tapi kompetensi yang tidak penting, kompetensi tidak cuma manajemen pemerintahan. Kompetensi memanajemen nilai. Nilai-nilai apa yang kemudian juga bisa dikelola agar apa? Agar juga pertama memberikan ruang publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan. Yang kedua, Mas Tudulu. Yang kedua adalah bagaimana juga bisa mengelola nilai-nilai itu agar apa? Agar kebijakan itu bukan kebijakan yang menguntungkan partainya atau subyektifitasnya. Tapi menguntungkan rakyat. Itu penting sekali. Karena sekarang apa? Yang sekarang yang kurang itu adalah bagaimana pengelolaan nilai-nilai penalarian moralitas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik. Itu yang kurang sekarang ini. Oleh karena itu saya setuju bahwa sebetulnya tidak perlu diselibrasikan berlebihan. Tokoh-tokoh sudah terima kasih. Sudah menghasilkan kepala daerah. Dan kepala daerah itu adalah kepala daerah seluruh rakyat. Tidak seluruh pendukung tapi seluruh rakyat. Pak Kristen sebentar. Karena kita harus ke Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Edi Rahma, Edi selamat malam. Pak Edi. Selamat malam Wahyu. Ya selamat Pak untuk hasil hitung cepat yang memenangkan Anda untuk hari ini. Sambil menunggu hasil rekapitulasi suara nanti Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara? Ya terima kasih terhadap rakyat Sumatera Utara memberikan amanah kepada kami, Edi dan Ijek. Amanah ini yang harus saya pertanggung jawabkan telah. Walaupun sifatnya ini baru kuikwa. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih untuk seluruh rakyat Sumatera Utara yang memberikan kepercayaan kepada kami. Mungkin begitu, Hayu. Bagaimana kemudian Anda membawa suasana kesenangan, kemeriahan ini tidak hanya saja diaplikasikan dalam bentuk pawai? Apakah itu pawai atau selebrasi dalam bentuk apa? Tadi sebelumnya juga disinggung oleh Mas Radar Pancahada Hana, juga Pak Kris tadi. Mas Radar membacakan satu sajak yang juga menyinggung. Ini juga sudah diimplementasikan tadi dengan Kang Emil di Jawa Barat. Bahwa kemenangan ini bukan untuk diselaborasikan. Apakah itu juga berlaku untuk Anda, Pak Edi, di Sumatera Utara? Betul, betul. Kemenangan ini adalah kemenangan untuk martabatnya Sumatera Utara. Bukan terus berbondong-bondong kita pawai. Saat ini kita sedang berada di tempat ibadah. Kita syukurin ini, ini adalah anugerah Allah. Amanah rakyat yang dipastikan itu juga anugerah Allah. Ini yang perlu diperlukan bahwa kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Besar. Sehingga ke depan kita amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi waktunya rekonsiliasi, menggandeng yang kalah, kemudian kembali bekerja bersama, melupakan apa yang terjadi lalu-lalu, Pak. Di survei atau kemudian juga ada kampanye-kampanye yang kurang mengenakan. Kita tahu dari beberapa hari terakhir muncul juga kampanye-kampanye yang mengusung politik identitas. Bagaimana itu nanti menanggapinya dan bisa membawanya pasca kemenangan hari ini? Rakyat Sumatera Utara sudah terbiasa dengan itu. Pada saat di dalam pertarungan, wajar. Inilah alam demokrasi. Yang satu memihak ke kanan, yang satu memihak ke kiri. Itu selesai. Rakyat Sumatera Utara adalah sportif. Sportifitasnya tinggi. Di situ dinyatakan siapa yang benar. Akhirnya kita bergabung dan membangun Sumatera Utara. Itu yang saya katakan Sumatera Utara bermartabat ke depan. Baik, kalau begitu selamat sekali lagi Pak Edi Rahmayadi sambil menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Dan juga salam untuk warga Sumatera Utara. Saya ingin ke Mas Radar. Jadi Mas Radar begitu ya. Sahas saja wajar kalau dalam pertarungan itu keras antara kiri dan kanan. Tetapi yang penting rekonstilasi. Kalau saya kira yang kita rayakan sekarang ini kemenangan. Tapi dari lima pihak, kandidat, parpol, KPU, pemerintahan, dan rakyat yang menang bukan lima-limanya. Yang menang bukan lima-limanya. Bukan lima-limanya. Yang menang itu demokrasi. Yang kedua yang menang itu yang namanya Indonesia. Kalau yang menang dua ini, kemenangan yang lima ini gak ada artinya. Karena kemenangan yang lima ini menciptakan yang kalah. Tapi kalau yang menang demokrasi di Indonesia, baik yang kalah maupun yang menang dalam kontestasi, itu menang semuanya. Kita harus memenangkan dua hal ini. Nah kalau kita memahami dua hal ini, untuk apa Indonesia itu ada, demokrasi dilakukan untuk itu. Demokrasi dilakukan untuk Indonesia itu ada. Walaupun berkompetisi keras begitu ya. Jangan bisa mengkhianati dua ini. Ini bisa melegakan semua pihak. Ini bisa jangka panjang bagaimana? Jadi apapun yang terjadi di dalam lima yang tadi itu, dua ini adalah tujuan akhir dari semuanya. Jadi kalau saya sederhanakan, bisa dikatakan bahwa kemenangan mereka ini, kemenangan dalam proses demokrasi, berarti menang menjadi petugas rakyat begitu? Iya. Menang untuk menjunjung dua hal ini. Karena harus dimenangkan. Ini dua. Baik yang kalah maupun yang menang. Seluruh kontestan, seluruh apa. Kalau mereka gagal memaknai ini, akan hilang demokrasi yang kita melapas. Kalau hilang demokrasi, yang hilang adalah Indonesia. Itu yang harus dipahami. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke bapak-bapak yang berenam di sana. Saya juga, kami akan lanjutkan opsi spesial pemimpin negeri. Terima kasih.